Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani, Alhamdulillah hari ini Armin kembali share ke teman-teman semua Kali ini kita akan membuat POC mengkudu, sahabat ya Nah, mengkudu ini, sahabat Tani, fungsinya banyak sekali, sahabat ya Selain sebagai pupuk, juga sebagai bakteri sida Karena pada mengkudu ini ada antibakterinya juga, sahabat ya Nah, sahabat Tani, kita akan membuat pupuk organik cair ini dari mengkudu saja Oh ya, sahabat Tani, kebetulan hari ini adalah tanggal 1 Muharam, 1445 Hijriah Selamat Tahun Baru ya, juga bertepatan dengan Tahun Baru, 1957, yaitu Satu Suro, sahabat ya Oke, sahabat Tani, pada budaya Kejawen ya Pada Tahun Baru Satu Suro ini, biasanya di Kejawen itu biasanya ada ritual yaitu Mencuci, termasuk mandi di malam hari ya, pada tanggal Satu Suro ya Pada malam Satu Suro, bahkan bisa dibilang keramat ya, tanggal Satu Suro ini Nah, sahabat Tani, pada hari ini, admin juga ikut mencuci ya Ikut mandi, memandikan bahan organik dan juga alat-alat pembuatan pupuk organik, sahabat ya Nah, sahabat Tani, kita akan membuat pupuknya dengan POC mengkudu ini Kita akan memanfaatkan air cucian beras dan juga dekomposirnya yakul, sahabat ya Ini ada bakteri asam laktatnya dan juga kita akan memanfaatkan ragi, sahabat ya Sebagai sumber bakteri peragiannya, sahabat ya Karena kita akan membuat POC-nya sekaligus membuat cuka, sahabat ya Cuka ini bisa dimanfaatkan selain sebagai pupuk, juga sebagai antibakteri Juga sebagai pengekstrak pupuk ya Bisa mengekstrak kalsium, bahkan besi juga bisa hancur ketika dicampur dengan POC mengkudu ini Nah, sahabat Tani, selain itu POC mengkudu ini, kalau dibuat eco-enzyme juga bisa sebagai obat, sahabat ya Sebagai obat luka, sebagai pencuci piring juga bisa, sahabat ya Kalau dibuat eco-enzyme, tapi kita tidak membuat eco-enzyme, sahabat ya Kita hanya membuat pupuk organik cair saja, supaya tidak terlalu baku rumusnya, sahabat ya Karena kalau membuat pupuk organik cair itu asal ada karbohidrat, ada gula merah, ada air Itu sudah selesai dan ada bahan organik, sahabat ya Nah, sahabat Tani, untuk yang pertama, kita akan mencuci juga nih, ini hari-hari mencuci Pokoknya ya, tahun baru ini, supaya kita lahir di tahun baru ini sebagai manusia yang bersih ya Insya Allah ya, lahir batin kita bersihkan, kita cuci, kita ambil sisi positifnya saja Dari ritual-ritual yang ada ya, tentunya itu juga sudah ada alasannya mengapa adanya ritual cuci-mencuci Nah, sahabat Tani, kita juga mencuci beras, sahabat ya, sebagai bahan pupuk organik Nah, sahabat Tani, selanjutnya kita juga akan mencuci juga ini, bahan organik dari mengkudu, sahabat ya Ya, sahabat Tani, supaya steril, kita cuci dulu, ini buah mengkudunya, sahabat ya, di dalam ember ini saja, sahabat ya Nah, sahabat Tani, seperti ini ya, buah mengkudu atau buah pace, ini mudah sekali didapatkan, sahabat ya Biasanya di depan rumah juga ditanam buah mengkudu, sahabat ya Oke, sahabat Tani, selanjutnya kita hancurkan ya, karena kita akan membuat POC-nya ini di jirigen Maka kita perlu haluskan, ya nggak harus di blender juga sih, sahabat ya Cuma dipukul-pukul pakai batu ini saja juga bisa, sahabat ya Supaya masuk ke jirigennya, sahabat ya Nah, sahabat Tani, kalau misalkan kita membuatnya di tong atau di ember, sebetulnya tidak harus digebrek seperti ini, sahabat ya Tinggal diiris-iris saja juga bisa, sahabat ya Nah, sahabat Tani, selanjutnya kita masukkan yakul ya Yakul ini kita jadikan sebagai dekomposernya atau staternya, sahabat ya Nah, selanjutnya kita juga akan tambahkan dengan gula merah, sahabat ya Gula merahnya kita gunakan 2 biji saja, sahabat ya Nah, sahabat Tani, selanjutnya kita tinggal pecahkan ini gula merahnya, sahabat ya Nah, sahabat Tani, ini sebetulnya dihaluskan dulu dengan air juga boleh, sahabat ya Tapi, ini yang lebih mudah, sahabat ya Kita tinggal geprek saja dengan batu, lalu kita masukkan ke jirigen, sahabat ya Lebih mudah, sahabat ya Jadi kita hancurkannya di dalam jirigen saja bersama ragi, sahabat ya Ya, sahabat Tani, ini yang satunya lagi Kita pecahkan juga dan kita masukkan juga ke dalam jirigen ini, sahabat ya Nah, sahabat Tani, selanjutnya kita tambahkan ragi 3 biji, sahabat ya 3 biji ini cukup untuk POC 5 liter, sahabat ya Untuk menambah bakteri peragian pada POC kita nanti, sahabat ya Ya, selanjutnya kita masukkan yakulnya, sahabat ya Yakulnya ini kita gunakan 2 botol, sahabat ya Ini kita juga sudah banyak yang tahu, ini ada bakteri asam laktatnya ya Atau laktobasilus pada yakul ini, sahabat ya Oke, sahabat Tani, abis masukkan dulu yakulnya 2 botol saja, sahabat ya Nah, sahabat Tani, selanjutnya kita kocok di sini, sahabat ya Kita aduk dulu yakul bersama ragi dan juga bersama gula merah, sahabat ya Nah, selanjutnya kita masukkan air cucian beras Jangan banyak-banyak dulu, sahabat ya Kita masukkan sedikit saja dulu air cucian berasnya Untuk mengaduk saja, supaya tercampur antara gula merah, ragi dan juga yakul, sahabat ya Selanjutnya kita aduk kembali, supaya benar-benar tercampur antara yakul, gula merah, air cucian beras dan juga ragi, sahabat ya Nah, sahabat Tani, selanjutnya buah mengkudu atau buah pace yang sudah kita haruskan tadi, kita masukkan Kalau yang matang mah sudah lumat, sahabat ya, tinggal masukkan saja, sudah bisa, sahabat ya Nah, sahabat Tani, selanjutnya kita tinggal masukkan mengkudu atau pace yang sudah kita geprek tadi, sahabat ya Terima kasih telah menonton Oke, sahabat Tani, selanjutnya kita tinggal masukkan air cucian beras, sahabat ya Nah, kenapa sih ditambah air cucian beras? Ini supaya mendukung bakteri asam laktat yang kita beli tadi, sahabat Tani ya Nah, sahabat Tani, teman-teman juga bisa sebetulnya memperbanyak bakteri asam laktat dengan air cucian beras ya Yakul ditambah air cucian beras saja, itu secara otomatis bakteri asam laktat pada yakul akan bertambah dengan sendirinya Nah, sahabat Tani, supaya sinkron kita fermentasi mengkudu karena mengkudu asam, maka bakterinya juga kita menggunakan bakteri asam yaitu dari yakul, sahabat ya Oke, sahabat Tani, ini nanti fungsinya sebagai antibakteri karena ini ada antimikrobianya pada mengkudu, sahabat ya Kemudian, ini juga sebagai pengekstrak kalsium karena ini mengandung etanol, sahabat ya Ini juga bisa membersihkan luka nanti ketika sudah selesai fermentasi, sahabat ya Nah, selanjutnya, ini juga sebagai POC, bahkan POC-nya ini ganda, sahabat ya Ini sebagai bakteri asam laktat dan juga sebagai nutrisi, sahabat ya Nah, selanjutnya, jangan lupa kita fermentasi ya, minimal 1 bulan, 2 hari sekali, kita buka, tutupnya sebentar, kemudian kita tutup kembali Nah, kalau teman-teman pengen jadi cuka, POC ini fermentasinya lebih dari 3 bulan ya Supaya benar-benar etanolnya benar-benar keluar, sahabat ya Oke, sahabat Tani, gunakan dosis kecil saja, minimal 2 tutup ini saja, sahabat ya Per 10 liter air, sahabat ya Oke, sahabat Tani, terima kasih sudah menyaksikan video ini Semoga di tahun baru ini kita semua lebih sehat, rejeki lebih melimpah lagi, sahabat ya Oke, sahabat Tani, terima kasih sudah menyaksikan video ini Semoga video ini bermanfaat Admin ucapkan selamat tahun baru, 1445 Hijriah Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Hijau Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!